5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih Di mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 6 Lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 4 Bekerjasama Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik orang-orang itu tinggal di tempat berbeda Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa Semua orang menginginkan lingkungan bersih Lingkungan bersih membuat tubuh sehat Lingkungan kotor membawa penyakit Bekerjasamalah menjaga lingkungan tetap bersih ya Tuhan itu mencintai orang yang menjaga lingkungan Adik-adik kalian pasti tentunya ingin tinggal di lingkungan yang bersih Maka kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan Lani bercerita tentang Bekerjasama Menjaga Lingkungan Bacalah cerita Lani ini dengan nyaring adik-adik Nah disini ya ada cerita dari Lani Bekerjasama Menjaga Lingkungan Siti adalah tetanggaku Siti menanam banyak pohon di rumahnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Siti selalu membersihkan saluran di air di depan rumahnya adik-adik Nah di halaman rumah tidak ada air tergenang Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi Adik-adik kalau kalian ada saluran air di depan rumah kalian Harus selalu dijaga kebersihannya ya Jangan sampai saluran air itu tergenang Atau mampet adik-adik Karena bisa menyebabkan banjir Lalu disitu nanti menjadi sarang nyamu adik-adik Jadi harus selalu dibersihkan ya Keluarga Siti tetangga yang baik Kami membersihkan saluran air bersama Kami menyiram tanaman juga bersama Kami bekerjasama menjaga lingkungan Aku bersyukur bertetangga dengan Siti Itu tadi adik-adik cerita Lani Tentang bekerjasama dengan tetangga Dalam menjaga kebersihan lingkungan Adik-adik dari bacaan atau teks Bekerjasama menjaga lingkungan tadi Mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama Yang pertama adik-adik Tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti Gunakan kata-kata kalian sendiri Nah satu kalimat tentang rumah Siti Rumah Siti itu bersih Sehat dan asri Bebas dari genangan air rumah Siti tadi Lalu yang kedua adik-adik Siti menanam banyak pohon di rumahnya Mengapa Siti menanam banyak pohon? Nah Siti menanam banyak pohon itu Karena ingin lingkungannya itu menjadi sejuk dan segar adik-adik Jadi kalau banyak pohon di lingkungan kita Maka lingkungan kita akan menjadi sejuk Menjadi segar Ya saat bermain Mungkin waktu panas kita bisa berteduh di bawahnya Jadi banyak sekali loh manfaat pohon itu Pertanyaan yang ketiga adik-adik Beritahu temanmu tentang rumahmu Gunakan kata-katamu sendiri Jadi coba adik-adik berceritalah kepada teman-teman kalian Tentang kondisi atau keadaan lingkungan rumah kalian Kalian bisa ceritakan Oh lingkungan rumahku itu bersih Tidak ada sampahnya Lalu tidak ada air yang menggenang dan lain sebagainya Lingkungan rumahku bersih, sehat, dan asri Di sini Lani bercerita seperti itu adik-adik Lingkungan rumahmu kotor Bagaimana perasaanmu? Coba adik-adik Kalau lingkungan rumah kalian kotor Bagaimana perasaan kalian? Kalau lingkungan rumah kita kotor ya Pasti kita itu merasa tidak nyaman Perasaan kita rasanya tidak enak Tinggal di lingkungan rumah yang kotor Maka harus segera dibersihkan ya Nah ungkapan pemberitahuan Isinya memberitahukan sesuatu Misalnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Jadi di sini kita belajar tentang ungkapan pemberitahuan Memberitahu sesuatu adik-adik Nah di sini Lani memberitahu bahwa Siti ini menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Jadi kalau kalian tahu sesuatu dan memberitahu kepada orang lain Itu berarti kalian sudah mengucapkan ungkapan pemberitahuan Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumahnya Amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini Kita akan beri tanda centang jika itu menunjukkan aturan yang dipatuhi Dan memberikan tanda silang jika tidak menunjukkan aturan yang dipatuhi Coba adik-adik lihat gambar yang pertama Apakah ini mematuhi aturan? Iya ya adik-adik ya karena membuang sampah di tempat sampah Ini juga begitu Nah kalau ini membuang sampahnya di saluran air Ini tidak sesuai dengan aturan ya adik-adik ya Kita beri tanda silang Berikutnya adik-adik bekerja sama membersihkan saluran air Ya ini mematuhi aturan Membuang sampah sembarangan ya adik-adik gambarnya Ini tidak mematuhi aturan adik-adik Adik-adik dari gambar tadi Siti dan Lani ini selalu menjaga kebersihan lingkungan Coba adik-adik tuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tadi Nah tadi kegiatannya ada Membuang sampah di tempat sampah Lalu Membersihkan tempat saluran air Adik-adik Dayu juga sangat mencintai lingkungan lho Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang Dayu ingat pesan bu guru Kita harus menjaga lingkungan Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak Mereka membuat kerajinan bersama-sama Kira-kira kerajinan apa ya yang memakai kemoceng ini adik-adik Amati gambar berikut ini Nah coba adik-adik kita amati ya Ini adalah gambar kemoceng rusaknya Nah lepaskan dulu Bulu ayam dari kemocengnya Bulu-bulu ayamnya ini dari kemocengnya Lalu cuci bersih dengan air sabun Setelah itu kalian bilas dan jemur di bawah sinar matahari Atau di bawah panas matahari Jika sudah kering Bulu ayam siap digunakan Amatilah karya kerajinan berikut ini Dapatkah kalian membuatnya? Nah ini adalah kerajinan yang dibuat dari bulu ayam Nah bulu ayam tadi bisa diambil dari kemoceng yang rusak ya adik-adik ya Kita bisa membuat hiasan pensil Ya di atas pensil ini bisa kita kasih hiasan dari kemoceng Lalu kita bisa buat Apa ya adik-adik ya namanya Sabu kepala itu ya Nah itu seperti topi tapi dari bulu ayam ya Lalu kalian juga bisa membuat ini Kok adik-adik untuk bermain bulu tangkis juga dari bulu ayam atau bulu angsa Nah apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa adik-adik? Nah kalau kalian mempunyai ini ya Ayam atau burung atau angsa Mungkin bulunya lepas Jangan kalian ambil terus dilepas gitu Jangan adik-adik Mungkin ada bulu-bulu yang sudah lepas atau rontok Nah kalian bisa gunakan untuk membuat kerajinan Kumpulkan bulunya yang rontok Lalu cucilah bulu tersebut sampai bersih Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi ya adik-adik Nah disini kita akan menghias pensil menggunakan bulu ayam Dayu menghias pensil dengan bulu ayam Dayu bekerja sama dengan teman-temannya Amati langkah-langkah berikut ini Yang pertama siapkan bulu ayam Pensil ya Lalu lem ya Bisa kain flanel atau pita Dan gunting Lalu berilah lem di sekitar Atau di sekeliling pensil bagian atasnya adik-adik Berikutnya tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem tadi Tempelkan flanel atau pita Agar terlihat rapi Nah ini ya ini pitanya atau kain flanelnya Dengan demikian pensil sudah dihias Sudah selesai nih adik-adik Nanti kalian bisa buat seperti ini Nah ini langkahnya ya Ini kalau ini memakai lem temba adik-adik ya Jadi pakai lem temba ini harus dengan bantuan orang yang dewasa Adik-adik bisa membuatnya dan hasil akhirnya nanti akan seperti ini nih Lucu ya adik-adik ya Unik sekali Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya